Kamu disini kebingungan atau kesulitan dalam mencari ide melunus kopi? Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih caranya, 3 cara mencari ide untuk melunus kopi. Jadi, kembali lagi teman-teman bersama saya, Johan Andreas, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation, untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas bagaimana sih, atau 3 cara mencari ide untuk melunus kopi, copywriting ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman disini kesulitan, sudah nonton video-video di channel kita, tapi masih merasa kesulitan mencari ide, nah, saya langsung share screen aja teman-teman ya, agar teman-teman lebih paham. Jadi, ada beberapa teman-teman, ada beberapa cara, jadi ada 3 cara. Sebenarnya kalau cara banyak ya teman-teman ya, pakai AI lah, apalagi macem-macem ya. Tapi kalau saya simpulkan 3 teman-teman, ini yang paling krusial dan bisa langsung kamu perhatikan ya. Nah, yang pertama, ide teman-teman itu nggak muncul karena teman-teman kurang referensi dan kurang inspirasi, itu jelas ya. Jadi, kalau untuk mencari referensi dan inspirasi, itu ada banyak cara. Tapi kalau mau cara yang shortcut, teman-teman, yang lebih instant, dan teman-teman bisa langsung nonton iklan-iklan yang ada, ada 3 situs yang bisa kamu kunjungi. Yang pertama, Facebook as Library. Nah, jadi saya langsung praktikin aja. Jadi, untuk teman-teman melihat iklan yang lagi jalan di Meta, teman-teman ya, atau Facebook as Library, itu teman-teman tinggal kunjungi aja. Meta Ad Library. Nah, Meta Ad Library ini apa? Meta Ad Library ini adalah tempat perpusakaan ya. Perpusakaannya Facebook sama Instagram. Untuk melihat semua iklan yang lagi jalan di Meta. Ya, Facebook sama Instagram. Jadi, caranya simpel banget. Teman-teman tinggal kunjungi aja. Teman-teman mau pilih negara apa? Katakanlah di sini Indonesia. Terus, teman-teman tinggal pilih iklan. Dan teman-teman tinggal masukin aja. Teman-teman mau cari apa? Misalkan teman-teman mau cari iklan-iklan tentang fashion. Yaudah, teman-teman ketikin aja fashion. Nah, ini kan langsung muncul nih. Banyak iklan-iklan fashion. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin mencari inspirasi dan kosa katanya atau diksinya atau angle-angglenya yang biasa dipakai. Untuk produk fashion itu seperti apa? Tinggal search aja di sini. Teman-teman bisa langsung lihat gitu kan ya. Atau teman-teman bisa langsung search brand-nya juga kalau mau. Nah, ini kayak Gojek misalkan. Teman-teman tinggal selesai aja. Dan teman-teman bisa lihat. Gojek itu ngiklanin apa aja sih? Nah, ini bisa lihat kan. Gojek itu ada iklan 57 iklan. Selama ini yang lagi jalan ya, yang bisa dilihat. Nah, teman-teman bisa lihat angle-angle yang dia pakai seperti apa. Kosa katanya. Terus, bannernya teman-teman. Bahkan videonya bisa diputar juga ya. Jadi, teman-teman nanti bisa cek ini untuk melihat iklan yang lagi jalan di meta. Yang kedua, itu namanya TikTok Creative Center. Jadi, selain meta, teman-teman, TikTok juga punya. Ya, kayak AdLibrary ini. Tapi namanya TikTok Creative Center. Nah, teman-teman bisa kunjungi ini aja. Jadi, ini bisa untuk lihat iklan yang lagi rame. Atau teman-teman bisa lihat kayak apa yang lagi rame di TikTok. Entah itu kontennya, lagu yang dipakai. Itu teman-teman bisa cek. Nah, di sini enaknya, teman-teman bisa kayak lihat gitu. Teman-teman mau lihat industri apa. Industri misalkan kayak baby. Atau industri finansial. Atau industri edukasi. Nah, itu bisa banyak. Tinggal dipilih aja. Terus, teman-teman cari objektifnya apa. Apakah itu untuk conversion, penjualan, lead generation, tempatnya prospect, produk sales, yang pakai TikTok shop. Jadi, macem-macem ya. Jadi, dengan teman-teman itu melihat TikTok Creative Center, tertentu teman-teman nanti akan lebih mudah mencari inspirasi. Dan yang ketiga, ini yang jangan dibahas adalah Google Ads Transparency Center. Jadi, Meta ada, TikTok ada, Google pun juga ada. Teman-teman tinggal lihat yang ini saja. Ads Transparency Center. Teman-teman yang akan klik. Terus, yaudah, teman-teman nanti bisa lihat nih. Iklan yang lagi jalan di Google. Apa misalkan ya? Gojek ya. Gojek lagi. PT. Goto Gojek Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Oh, iklannya ada 300 ya. Lebih banyak daripada Meta. Nah, teman-teman bisa lihat. Kalau Google itu kan ada dua ya, portman-nya. GDN sama GSN ya. GSN itu kalau teman-teman search di musim pencari. Kalau GDN itu yang kayak banner-banner gini, teman-teman. Yang muncul gini. Google Display Network. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pilih, teman-teman mau munculin kayak yang image aja. Itu juga bisa. Ya, yang GDN gini aja. Atau yang GSN aja. Text aja. Itu juga bisa. Ya, atau misalkan video. Video ini kalau saya nggak salah ini YouTube ya. Bentar ya. YouTube kan setting-nya di Google. Itu juga teman-teman bisa search ya di sini ya. Ini bukan YouTube ya. Kayaknya, oh bukan YouTube ya. Oke. Oh, ini ada YouTube juga ya. Jadi itu, teman-teman bisa lihat ya. Ini third parties gitu ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa search. Ya, memang kalau Google as a presentation center ini kan nggak semua brand teman-teman ada di sini ya. Dan nggak semua brand itu iklan di Google. Tapi dengan teman-teman melihat ini, teman-teman bisa melihat tuh iklan-iklan mereka itu seperti apa. Ya. Kosa kata yang sering mereka pakai seperti apa. Jadi, cara yang ini teman-teman itu bisa membantu teman-teman untuk mencari banyak referensi dan inspirasi. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan. Ya. Yang kedua adalah mempelajari brief dengan matang. Seperti yang teman-teman lihat, di konten-konten kita yang tentang copywriting, kita selalu kasih brief kan. Jadi kayak target marketnya siapa ya. Target marketnya siapa, apa yang mau dikomunikasikan, media, apa yang digunakan. Walaupun dua ini kadang kita nggak bahas ya. Brand voice-nya seperti apa dan tujuan copywritingnya apa. Brand voice itu apa? Brand voice itu maksudnya kayak brand-nya itu ingin tampil seperti apa. Apakah ingin tampil fun, apakah formal, apakah brand-nya itu ingin tampil kayak luxury. Kalau luxury atau mewah itu kan biasanya kayak pakai bahasa Inggris atau apapun itu. Jadi, brand voice ini nanti akan menentukan kayak pemilihan diksi dan kosa kata yang teman-teman pakai seperti apa. Yang ketiga adalah teman-teman juga harus tahu dulu tujuan copywritingnya. Apakah itu untuk marketing, apakah itu untuk sales, penjualan, apakah itu untuk adjustment di sosmed, atau apapun itu. Jadi, dengan teman-teman mempelajari brief dengan matang, ini nanti akan memudahkan teman-teman untuk menemukan copy. Nah, terkait brief ini, teman-teman nanti bisa cek-cek video-video kita yang di copywriter series, copywriting series di playlist. Teman-teman nanti bisa lihat setiap contoh copywriting, teman-teman, yang copywriting ya, yang bukannya judulnya aja. Itu kita kan kasih brief contohnya kayak demografinya, marketnya seperti apa, psikografinya, terus influencer yang mereka suka, terus kompetitannya siapa. Nah, dengan teman-teman itu mempelajari brief-brief seperti ini dengan matang, ini nanti akan memudahkan teman-teman untuk menulis copy, teman-teman, dan teman-teman bisa mendapatkan ide-ide baru dalam menulis copy. Dan yang ketiga adalah teman-teman harus gunakan kreativitas, teman-teman. Ingat, teman-teman, copywriting itu laras bahasa kreatif. Beda sama tulisan lain yang mungkin kayak tulisan di berita ya, laras bahasa jurnalistik. Jadi seperti yang kita tahu, kalau laras bahasa jurnalistik itu kan lebih kayak formal kan, dan sesuai IED, ya, sesuai menggunakan bahasa baku Indonesia. Bahasa baku yang sesuai tata bahasa Indonesia, ya. Maka dari itu, dari sini aja kita sudah bisa lihat bahwa copywriting itu sering dikenal dengan ilmu jalanan, ya, maka dari itu, ya, banyak orang yang menganggap copywriting itu, ya, gak penting, ah, apa yang dipelajari. Toh, saya juga tahu kok copywriting. Padahal, teman-teman, teman-teman harus bisa belajari, sih, karena mungkin teman-teman kalau bisa menulis copy untuk brand, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bikin brand lain, teman-teman mungkin kesulitan. Dan setiap brand itu copywritingnya gak bisa disamakan. Karena kan target market-nya beda, brand voice-nya beda, informasi yang mau disampaikan beda. Maka dari itu, ada baiknya teman-teman belajar copywriting secara tersulis, ya. Nah, kreativitas yang dimaksud ini apa? Contohnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini saya iklan, teman-teman. Saya tuh sering eksperimen iklan-iklan pakai meme kayak gini, ya. Atau yang pakai video juga ada, ya. Tapi teman-teman lihat, iklan saya, teman-teman, itu kayak gini, meme, ya. Ini ya, sponsor copy. Zaman sekarang katanya perlu belajar copywriting. Copywriting apa sih? Nah, terus ini, POV. POV setelah menonton webinar copywriting gratis. Oh, gini toh cara menulis copywriting yang persuasif dan efektif, ya. Jadi dengan teman-teman itu, mempelajari brief-nya, nanti akan memudahkan teman-teman untuk menulis copy. Ya, contoh lagi ini. Ini, konten message kamu belum kunjung viral. Mungkin kamu nggak ngerti gimana cara menulis copywriting yang efektif dan persuasif, ya. Ini pakai, padahal cuma kayak gini aja. Banner di screenshot gini aja, ya. Tapi teman-teman lihat, CTR-nya juga lumayan, ya. Kliknya juga lumayan sih, kalau menurut saya, ya. Walaupun ini rendah sih dibandingkan yang ini, ya. Jadi dengan teman-teman itu menggunakan kreatifitas, teman-teman. Ini nanti akan menggunakan teman-teman menulis copy. Jadi itu, teman-teman, tiga cara mencari ide untuk menulis copywriting yang efektif dan persuasif. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan aja. Dan teman-teman bisa cari cara referensi, plus teman-teman belajar brief-nya matang. Kalau teman-teman masih berikut tentang brief, teman-teman bisa cek video-video di playlist kita, ya. Dan mungkin itu aja, teman-teman, di video kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman, dan semoga membantu. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, pastikan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru nih, seputar gimana caranya. Atau belajar digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan umpest bisnis. Itu aja, teman-teman, di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.